Dalam kesempatan ini, Tommy Suharto juga menanggapi terkait asetnya yang disita Satgas BLBI. Sebelumnya pada Jumat 5 November lalu, Satgas BLBI melakukan penyitaan aset milik Tommy Suharto sebanyak 4 bidang tanah di kawasan industri yang juga milik Tommy Suharto. Terkait penyitaan tersebut, Tommy akan menyiapkan langkah-langkah hukum pasca penyitaan aset miliknya. Sebelumnya Menkopol Hukum Mahfud MD memerintahkan Ketua Satgas BLBI untuk segera menyita aset obligor dan debitor BLBI yang belum membayar utang kepada negara. Menkopol Hukum Mahfud MD menyebut tidak akan ada lagi tawar-menawar bagi obligor dan debitor BLBI yang belum mengembalikan utang kepada negara. Penyitaan aset segera dilakukan sebagai tindakan tegas pemerintah. Dalam kasus ini, sebelumnya Satgas BLBI telah menyita aset milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Suharto seluas 124 hektare di wilayah Dawan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pemerintah melalui Satgas BLBI akan terus melakukan upaya pengejaran terhadap obligor atau debitor guna memenuhi kewajibannya kepada negara dengan melakukan penyisaan penyitaan aset jaminan dan harta kekayaan lain baik berupa tanah bangunan, berupa saham, perusahaan maupun nanti akan ada langkah-langkah pembatasan-pembatasan keperdataan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.